Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe! Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! 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 Kredibilitas akun FIKI Awan 7 dalam memberi informasi pemain keturunan juga bukan kaleng-kaleng. Akun ini juga salah satu yang pertama menginfokan Ragnar Orat Mangun bakal menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sekarang harapannya banyak pesepak bola keturunan berkualitas mau memperkuat timnas Indonesia dibarengi dengan upaya PSSI memperbaiki kompetisi dan pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Di sisi lain, PSSI berharap proses pengambilan sumpah Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Martin Paes sebagai WNI bisa dilakukan secepatnya. Terlebih komisi 3 dan 10 DPR RI pun sudah menyetujui naturalisasi ketiganya. Di lansir detik sport, kepastian itu diperoleh setelah rapat dengan pendapat pada Kamis 7 Maret siang. RDP dilakukan dalam dua sesi dengan hybrid. Komisi 10 menggelar rapat pukul 10 pagi, sementara Komisi 3 pukul 12 siang. Ketua Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman sempat menanyakan kepada para anggotanya terkait persetujuan permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan RI atas nama Tom Yan Marinus Haye, Ragnar Martinus Maria Orat Mangun, dan Martin Vincent Paes untuk selanjutnya dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian mendapat respon setuju oleh fraksi-fraksi yang hadir dalam rapat tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi yang mendampingi para pemain dengan hadir langsung di DPR mengapresiasi dukungan dari Komisi 3 dan Komisi 10. Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali pun berharap setelah proses administrasi selesai, DPR dapat mengirimkan laporan naturalisasi ke Setnek untuk kemudian dapat dikeluarkan keputusan Presiden. Untuk diketahui, tim LAS Indonesia dijadwalkan akan meladani Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 tahun. Kami berharap sesuai jadwal, kan ini bagaimana FIFA segera menyetujui mereka. Kalau di FIFA lama juga, itu perpindahan asosiasi, tapi dengan Pak Erick saya yakin komunikasinya bagus. Tergantung di sininya, artinya upaya kita hanya itu. Dia itu nggak bisa lewat mementumnya. Kata Amali ketika ditanya soal optimisme proses naturalisasi rampun.